Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita membongkar Amplifier Towa ZA230W Ampli ini Memiliki daya sampai 30W Kita lihat bawahnya Ini lubang Tepat di bawah pendingin Pendingin yang Termasuk besar untuk ukuran 30W artinya aman Kencet Sampai 365 hari kali 24 jam yuk Tidak apa-apa kalau yang ini 30W Terus kemudian coba dilihat Ini Ini pada lubang trafo Trafo impedansi Yang ini Trafo daya Trafo dayanya Itu 4,5A 13V Berarti sekitar 50-60W Berarti Supply nya Mampu untuk 60W 60W Berarti termasuk rugi daya Rugi daya berupa panas Jadi daya keseluruhan Artinya Trafo nya mampu Men-supply Hingga 60W Keluarannya Si Trafo Kemudian Kalau kita lihat Dari Panel nya Ini sudah dimodif Ini Ini sudah dimodif Pada Filter Di input nya Out Di filter Kelihatannya Biar Biar Not Nose Ngerombel Ini juga Ngerombel Tidak rapi Ini Revop Kelihatannya Ini revop Untuk mikrofon Berarti Untuk mikrofon Dipegal Dari Sana Itu Itu Kelihatannya Itu Bukan Dipegal Namun Di Di Paralel Dengan R Ini R Berapa Kalau tidak salah Ini 33 Kilo Ada Sebuah R Yang Menghubungkan Dua Penguat Itu Nilainya Sekitar 33 Kilo Itu Dijajari Dengan Revop Kalau Dipegal Suara Nanti Perpaduannya Suara Asli VS Suara Revop Artinya Akan Total Suara Revop Mengandalkan Revop Kalau Begitu Berarti Konsepnya Dia Revop Itu Sekian Persen Dari Suara Asli Maksudnya Seperti Itu Potensi Biasa Mudah Krakrok Krakrok Ini Kalau Potensi Semacam Itu Kalau Tidak Pakai Yang Gede Yang Brand Lebih Bagus Kalau Dili Desain Pendingin Berarti Tua Mementingkan Pendingin Dan Ini Sudah Dianggap Untuk Perluan Di Majed Di Rempat Ibadah Dianggap Fik Tidak Pernah Diputer Puter Sehingga Kualitas Potensi Tidak Seperti Perangkat Audio Yang Memang Untuk Lebih Sering Di Operasikan Harus Ada Operator Ini Dianggap Tidak Ada Operator Sehingga Apa Namanya Sehingga Dianggap Fit Tidak Jarang Orang Memutar Potensio Makanya Potensi Ini Potensio Biasa Trafo Impedansi Saya Kira Ini Cukup Untuk 60 Hubat Ini Trafo Impedansi Jadi Dari 16 Ke 330 Ohm Dari 16 Oh Bukan 16 Malah Dari 55 5,5 5,5 Ohm Jadi 330 Ohm Berarti Trafo Step Up Ini Step Up Berarti Nanti Di Beban Itu Step Down Dari 330 Ke 5 Ohm Atau Ke 4 Ohm Berarti Yang Di Beban Nanti 330 Ke 4 Ohm Kalau Ini 5,5 Mungkin Karena Menyesuaikan Beban Si Power Sehingga Dianggap Yang Pas Itu 5,5 Ohm Netra Menuju 330 Ohm Kalau Dilihat Tidak Ada Yang Istimewa Dari Depan Yang Istimewa Trafo Daya Trafo Impedansi Sama Panel Pendingin 30 Watt Sebesar Ini Betapa Amannya Artinya Kemungkinan Untuk Rusak Kecil Sekali Di Disini Di Belakang 3 Input Mikrofon 2 Auk Sebetulnya Ini Satu Artinya Ujung-ujungnya Di Paralel Jadi Satu Artinya Barangkali Stereo Dimasukkan Berdua Jadi Mono Lagi Terus Ini Disini Ada Soket Belakang Ini Ini Catan Yang Menyebutkan Bahwa 30 Watt Artinya Kalau Dilihat Dari Trafo Yang Mampu 60 Watt Dan Vennel Serta Pendingin Ini Jelas Power Ini Bisa Real 30 Watt 30 Watt Yang dimaksud Tua Bisa Jadi Dia Daya Berupa Suara Daya Real Berupa Suara Di Beban Spiegel Namun Saya Rasa Ini Daya Keseluruhan Termasuk Daya Berupa Panas Yang Daya Hilang Berupa Panas Yang Ada Di Pendingin Dan Di Trafo Itu Sudah Diperhitungkan Masak-masak Sudah Tertangani Artinya Dayanya Lebih dari 30 Totalnya Jadi 30 Itu Belum Termasuk Daya Berupa Panas Saya Kira Seperti Itu Jadi Daya Real Di Panel Belakang Ada Input 2 Input 12 Volt Ini Untuk Ke Baterai Untuk Ke Power Supply External Untuk Ke DC Converter Misalkan Dipakai Di Mobil Dipakai Di Apa Itu Bisa Dipakai Ini Pakai DC Kemudian Outputnya Disini Ada Titik Kom Satu Itu Kom Kemudian Ini 4 Sampai 16 Ohm Yang Ini 330 Ohm Atau 100 Volt Nanti Ada Kita Beli Specker Toa Yang Kolum Yang Horn Yang Speaker Bookshelf Tapi bukan Bookshelf Bookshelf Ditaruh Di Meja Kalau Itu Ditempel Di Dinding Specker Wall Itu Nanti Ada 100 Volt 200 Volt Kalau Kalau Ini Ditancapkan Kom Sama 100 Volt Itu Untuk Beban Yang Sudah Ada Trafo Impedasi Trafo Impedasi Itu Ini Trafo Impedasi Itu Ini Jadi Yang Sudah Ada Trafo Impedansi Itu Pakai Yang 100 Volt Yang Tidak Misalkan Speaker Biasa Ditancep Di Sini Namun Perlu Diingat Jangan Lebih Dari Jangan Lebih Dari 30 Volt Artinya Hasilnya Akan Cacat Apakah Rusak Tidak Tau Lama Lama Mungkin Rusak Namun Kalau Dari Konstruksi Saya Kira Tidak Rusak Kalau Pakai Trafo Saya Kira Tidak Rusak Sudah Sangat Kuat Power Toa Ini Jadi Namun Yang Terjadi Tidak Akan Bisa Berbunyi Seperti Harapan Anda Dipasang Ini 30 Volt Kali 3 Bisa Bunyi 90 Tidak Tapi Tetap Bunyi 30 Volt Dinaikkan Lagi Terjadi Cacat Seperti Itu Jadi Yang Speker Biasa Tanpa Trafo Tancapkan Ke Ini Yang Speker Bertrafo Ditancapkan Antara Kom Dan 100 Volt Bila Seperti itu Ada yang Ditanyakan Silahkan Diketik Di Komentar Terima kasih Tidak Tidak Terima Terima